Terkait adanya kejadian candaan tentang bom pada maskapai penerbangan bandara, pimpinan DPR RI meminta masyarakat tidak mempermainkan hal tersebut. Karena menurut peraturan hukum yang ada, hal ini dapat dipidanakan. Pimpinan DPR RI pun mendorong pemerintah meningkatkan sosialisasi tentang hukuman candaan tentang bom. Temui di Gedung Nusantara III DPR RI Jakarta beberapa waktu lalu, Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan, sudah ada regulasi yang mengatur dilarangnya melakukan candaan bom yang akan membuat kerasahan bagi masyarakat. Namun peraturan ini belum disosialisikan dengan baik kepada masyarakat. Agus mendorong pemerintah segera meningkatkan kegiatan sosialisasi pelarangan candaan bom di setiap fasilitas umum masyarakat. Agus mendesak pihak polisian menuntut pihak yang bersangkutan dengan hukuman pidana yang berat agar memberikan efek jerah bagi yang lainnya. Menurut kami sosialisasi dari pihak Polri, dari pihak penegakan hukum, mungkin itu juga diterapkan sehingga lebih banyak masyarakat yang tahu bahwa bercanda soal bom itu mempunyai akibat yang fatal. Dan ini bisa dituntut dengan pidana yang cukup berat. Ketua DPR RI Bambang Susatyo mengatakan, candaan bom sangat mengganggu ketertiban umum dan membahayakan jiwa seseorang apalagi terjadi saat banyaknya masyarakat yang telah berada dalam pesawat. Bambang Susatyo menambahkan, aparat penegakan hukum harus menindak tegas pelaku yang melakukan candaan bom dengan hukuman pidana sehingga menjadi pelajaran bagi masyarakat umum. Agar masyarakat tidak meniru-niru hal tersebut ya. Karena itu tidak lucu. Ini bukan perjadian yang pertama, tapi sudah beberapa kali. Dan saya minta untuk kali ini, karena dampaknya luar biasa, mengganggu ketertiban umum, sampai penumpang berhamburan keluar, dan itu untung tidak ada yang meninggal. Coba kalau ada yang terinjak-injak, jatuh, ada yang meninggal ini kan fatal. Jadi menurut saya harus ada hukuman yang tegas bagi yang persangkutan.